Allahu 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 Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasannya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu cara untuk mendapatkan amal jariah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariah itu hanya membangun-bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal intinya fisikal bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariah diantaranya makanan dan minuman. Jadi hadith Nabi SAW yang sahih, riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadith ini. Kata Nabi SAW, Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain. Kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya. Kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah apa? Kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup. Jadi begini, orang tua kita semua, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita seperti saya, orang tua saya misalnya, pada saat saya cirama di masjid ini, saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah, insyaAllah, bila diikuti dengan keikhlasan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Orang tua saya panen pahala saya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena saya tumbuh dari asi ibu saya, dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar, dan akhirnya saya bisa hidup, maka itu menjadi amal jariah. Makanya dalam hadith riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayyul islami khair. Perbuatan apa dalam Islam yang khair? Khair ini yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja ni. Nabi SAW tidak mengatakan, perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual. Puasa sunnah, zikir, ngaji. Bukan. Karena orang ini mengatakan khair artinya, yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya, dan ringan sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan, apa jawaban Nabi SAW? Tuti'imu ta'am, watusallimu ala man ta'rif, wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum, kepada orang yang kau kenal. Atau kau tidak kenal. memberi makan umumnya. Dan, engkau menyebarkan salam, kepada orang muslim, yang kau kenal, atau kau tidak kenal. Tapi, saksi bahasan kita, potongan awal hadith ini, dimana Nabi SAW menjadikan, amal yang paling baik, besar pahala yang dalam Islam, terakhir memberi makan dan minum orang lain. Kok bisa? Bukankah dalam secara akal kita, kalau kita makan dan minum, kan habis gitu kan? Ternyata yang dibuang oleh tubuh itu, yang tidak dibutuhkan saja. Yang jadi, mohon maaf, air seni kita, air kencing, dan buang air besar, jadi tinja itu, tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi yang dibutuhkan, diambil, diserat. Dia akan menjadi, bagian daripada, otot-otot, urat-urat, yang memang membutuhkan, ya, pembaharuan, atau bahkan menjadi bagian daripada, darah di tubuh kita, dan seterusnya. Tubuh kita terdiri dari 75% air. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rojim, وَجَعَلْنَا مِنَا الْمَاِكُلِّ شَيْحَيْ Kami jadikan, dengan air itu, segala itu bisa hidup. Dan memang seperti itu. Manusia bisa hidup, dalam sebulan tidak makan, tapi manusia tidak bisa hidup, kalau sebulan tidak minum. Bukan sebulan, seminggu tidak minum. Makanya para sahabat, beberapa riwayat menyebutkan, seperti Abidhar R.A, beliau mengatakan, waktu beliau datang ke Mekah, untuk mencari tahu berita tentang Nabi SAW, saking khawatirnya, kalau beliau mengaku mau cari Nabi, karena semua orang yang jadikan dari luar Mekah, mencari Nabi Muhammad SAW, waktu zaman di Mekah, itu digebukin atau dipukul. Dia dari suku kifar, dia khawatir. Maka dia bilang, karena khawatir saya ditahu orang asing, saya juga kalau beli nanti retorika bahasa saya berbeda, maka saya minum air zam-zam, dan selama beberapa hari dia tinggal di Mekah itu, dua minggu cari Nabi SAW, dua minggu minum zam-zam, tidak makan apa-apa. Dan bisa. Minum air. Beberapa sahabat juga dalam riwayat Bukhari menjelaskan, mereka pernah tinggal di Mekah selama sebulan, tidak minum kecuali air zam-zam. Bisa hidup. Apalagi memang zam-zam punya kelebihan. Zam-zam itu kata Nabi SAW, adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dan mengenyangkan. Tapi intinya air gitu kan, intinya air. Fungsi air banyak sekali. Tadi kalau kita masuk makanan dan minuman dulu, memberikan makan dan minuman dalam Islam ini sangat besar pahalanya, sebagaimana saya jelaskan, dan termasuk amal jariah. Di alam Islam ada beberapa kegiatan yang kita disuruh untuk memberikan makan dan minum orang. Seperti misalnya, membuka puasakan orang lain dengan minum dan makan, dan dijanjikan pahala yang besar. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang buka puasa tadi. Dan Umar bin Khattab, beri Allah'u, pernah memanen pahalanya satu kota Madinah di zaman khilafah beliau dengan air. Dengan air. Jadi zaman khilafah beliau di akhir hidupnya, maaf, di akhir khilafahnya beliau, beliau sempat di akhir Ramadan juga, bukan di akhir khilafah, maaf, di akhir Ramadan, dia salah satu tahun khilafahnya beliau, beliau sempat ingin membuka puasakan orang. Sudah menghabis Ramadan, ingin dapat pahala. Waktu itu beliau jadi khalifah, jadi raja. Diklankanlah di Madinah, yang dia bilang pada pembantunya, gulamnya, tolong iklankan, kalau saya akan buka puasakan orang. Ingin cari pahala, orang semua diiklankan. Amir mu'min bin Khattab mengundang buka puasa. Orang-orang pada berbondong-bondong datang, yang undang siapa? Raja. Yang orang bayangkan ini akan ada kambing bakar, yang akan ada ini, akan ada itu, macam-macam. Raja yang undang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu sudah ngumpul semua jemaahnya, masyarakat depan Umar-umar, Umar menyuruh membagikan gelas-gelas yang zaman itu memang terbuat dari tanah liat. Kemudian dibagikan satu-satu. Dan disuruh antri di sumur. Karena memang mereka minumnya di sumur waktu itu. Tidak ada sumber air yang lain. Mereka antri di sumur, lalu mereka ambil isi air masing-masing di sumur itu. Antri kemudian sambil duduk. Setiap kali seseorang di antara mereka dituangkan air di gelasnya, mereka berkata, mungkin sebentar keluar kurmahnya, makanannya, dan seterusnya. Begitu terdengar azan, kata Umar kepada pembantunya, sampaikan kepada seluruh muslimin, silakan berbuka puasa dengan air yang ada di tangan mereka. Maka dia pun mengatakan, silakan buka puasa, dan selesai gelas-gelas air ini, maka selesai buka puasanya Amir Muminin. Orang akhirnya bubar, tapi pada saat itu orang faham, Umar bin Khattab ingin mencari, pahala orang. Ingin mencari, pahala saja. Dan ini sudah saya tekankan, kalau menjelang Ramadan, Anda juga bisa ikuti pengajian saya di Youtube, ada judulnya Dasyatnya Ramadan. Salah satunya itu, kalau tiba Ramadan, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, air mineral, berapa harganya? Rp20.000? Rp30.000? Rp20.000 kalau tidak salah. Air mineral gelas, isinya berapa? Rp40.000 sekian. Baik, kalau kita bagiin di masjid, satu orang minum satu gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Itu luar biasa, hanya dengan Rp20.000. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan. Padahal itu termasuk, selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW, dan juga memupakan ciri para Nabi-Nabi, mereka itu paling senang, paling senang, mengikram tamuhnya. Dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar, dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yu'mil akhir, fal yukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum, dalam Islam ditekankan sekali. Ditekankan sekali. Karena itu juga termasuk, amal ibadah, amal jariah, dan amal ibadah, yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua sisi pahala yang didapatkan. Selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum, kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah, pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi. Orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih asi, dan dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi, otot-ototnya menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia, kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ. Dan seterusnya. Jadi amal jariah, selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya. Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini, memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu. Termasuk, yang dianjurkan adalah, sering-sering, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu. Subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini. Sampai saya dibisikin Ustaz, setelah saya nonton di Youtube, ceramanya Ustaz tentang traktir, ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran. Jadi enggak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustaznya. Oh iya, amal jariah. Memberikan makan orang, bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang. Kemudian ada yang jelas, pasti ya, makanan, minuman yang dimakan dan diminum itu, pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya. Enggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi, kalau dasarnya yang kita berikan makan, orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa. Makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau enggak pernah makan sendiri. Pasti, habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh Bimbas hafizahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal. Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, rumahnya dia, di belakang atau di samping rumahnya itu, ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari, beliau menyiapkan makan siang dan makan malam untuk 600 orang. Setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari. Atau 1200 porsilah. Kalau orang yang sama makan senar, makan malam. Sampai-sampai, beliau bukan mengundang ya, enggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai belum meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya? Kadang-kadang kita, subhanallah, makanan kita kita taruh di kulkas sampai rusak, enggak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah, dibungkus. Enggak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya, rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, Ya bena Adam, anfik, anfik alaik. Wahai anak Adam, infak dulu, baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya berikan, bukakan rezeki itu. Kita kalau mau, otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan, terus langsung dibagi. Dibagi langsung pada saat itu. Nih, bagi sama teman misalnya, atau dikata porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain. Ini saya beli satu bungkus makanan 10 ribu. Beli satu bungkus yang lain, khusus kasih fakir miskin. Sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu. Langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya itu. Terima kasih. Terima kasih.